Bila dan Lesti sempat buka suara soal kasus yang menjelat kresiris Bandung Doni Salmanan Ketika ditemui awalnya Bila dan Lesti sama-sama bungkam Saat disinggung kasus tersebut Bahkan keduanya terlihat bingung karena sempat mendapatkan uang dari tersangka kasus kotek itu Saat Lesti melihat ke arah Bila sang suami seolah sedang menjelatkan sesuatu Meski begitu ibu satu anak itu justru nampak kebingungan dalam situasi tersebut Bila kemudian mengungkapkan tidak mengikuti perkembangan kasus Doni Salmanan Hal ini disampaikan beberapa waktu lalu saat ia launching Leslar Meta Plus Dan saat mereka juga bertemu dengan Rudia Salim Suami Lesli memilih fokus mengembangkan usaha yang sedang ia rintis bersama Selain itu Bila juga ogah berkomentar karena tak tahu menau kasus tersebut Kita gak ngikutin perkembangan karena kita lagi fokus sama usaha yang sedang kita jalankan Kita gak ngikutin beritanya jadi gak bisa berkomentar tandas Bila Mendengar jawaban Bila Lesti hanya diam dan melempar senyuman Tak bicara banyak setelah itu Bila dan Lesti memilih untuk menyudahi sesi wawancara Lalu bagaimana terkait hal tersebut guys ya Tersebut hal yang berkaitan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi Dan banyak kita tahu bahwa aset-aset milik Doni Salmanan semuanya sudah disita oleh pihak berwajib Lantaran beberapa waktu lalu keduanya yakni Lesti dan Bila sempat melakukan transaksi senilai 4 miliar Doni Salmanan diketahui ya Terkait hal-hal lain ya guys ya Bahwa Doni Salmanan pun pernah melakukan transaksi Dan hal ini tentunya kita tahu guys Apa yang terjadi sebenarnya Dan bagaimana permasalahan tersebut Yang lagi marah Dan pihak kepolisian juga pun sudah menguntimatum untuk mengembalikan Bagi mereka yang menerima uang dari Doni Salmanan Pertanyaannya terakhir ya Satu pertanyaan dari Nova terakhir Membahas Crazy Rich tadi yang soal itu Gimana nih respon ketika melihat teman Crazy Rich yang kemarin itu tengah bermasalah Sekalian daripada dosok jalan-jalan ya kan Mbak maaf langsung aja ya Mbak itu bukan dalam konteks ya Mbak Iya kita terakhir ya Maaf Mbak langsung pertanyaan terakhir ini kita udah mau selesai ya Oke apa pertanyaannya Mbak Mbak pertanyaannya langsung aja teriak Mbak Lestin Apa Mbak langsung teriakin aja Mbak Cukup 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 Oke terima kasih ya Semua kita udahin dulu ya Oke Dede ngajak ibu ke Metamers Cek Dede ngajak ibu ke Metamers Cek Oke Oke Yang lancur kesana panjang deh Terima kasih ya Iya 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 Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai ini mau pulang sama Pakai ini mau pulang sama Pak nanti dulu deh Nanti dulu aja Hei Hei Udah Udah selesai pak mau nanti bikin Oke Makasih Makasih Salam saja sayang Selamat pagi Sedangkan kita tahu sebelumnya Putra Seragar menanggapi aliran dana tersangka Kasus Kotek Doni Salamanan tersebut terkait dengan juga Rizky Bilar Diketahui pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat menerima ampok berisi dolar saat menikah Terkait itu sosok pengusaha ponsel ini menilai Lesti dan Rizky Bilar tidak bersalah mendapatkan uang tersebut Hal itu disampaikan pada beberapa hari lalu Ya menerangkan orang tua BBL itu pasti tak tahu sumber uang yang diberikan Doni Salamanan Sehingga tak seharusnya Lesti dan Rizky Bilar bakar terseret Kasus yang menimpa Doni Salamanan tersebut Sehingga kasus itu menjadi kasus Doni Salamanan Kalau saya pribadi namanya Dede dan Rizky Bilar lagi Nika Jadi gak tahu uangnya dari mana Saya rasa gak ada salahnya Untuk Dede sama Bang Rizky Bilar ungkap Putra Seregan lebih lanjut Tentu demikian Putra Seregan menyadari kasus Doni Salamanan Sedang ditelusuri oleh pihak berwajib Kemudian ia menyinggung kemungkinan Lesti dan Bilar Bakal diminta mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Doni Salamanan Tentu bagaimanapun juga apapun yang dilakukan demi kebaikan Tentunya akan diupayakan Demi pendegakan hukum di negara kita ini tentunya guys Itu pun yang akan dilakukan oleh Rizky Bilar tentunya Dan mengenai hal ini Tentu kalian sudah menyimpan berbagai komentar Terkait perkembangan Doni Salamanan dan Rizky Bilar ini Jangan lupa kalian kasih komentar Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton